Alina ma yahdihillahu falamudillalah Wa ma yudlilhu falahadiyalah Asyadu an la ilaha illallah Wa asyadu anna muhammadan Abdilhu wa rasuluhu La nabiyya ba'da amma ba'd Baik Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa Buat muajah kembali dalam Majlis online ini Untuk mempelajari Pembelajaran bahasa Arab Sebelum kita mulai pembelajaran Pada sore hari ini Kita membaca doa Terlebih dahulu Wahid isnani salasah A'udhu billahi minas shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabba Wa bilislami deena Wa bi muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidani ilman Wa razuqani fahman Rabbi shrohli sodri Wa yassirli amri Wa hlul uqdatan millisani Yafuhuhu qawuli Insya Allah Insya Allah pada sore hari ini kita akan Masuk ke buku yang baru Yaitu buku jilid yang ketiga Buku jilid tiga ini Insya Allah di bab pertama Kita akan mempelajari tentang Al-Mawadu Ad-Dirossiya Ma dalika Al-Mawadu Ad-Dirossiya Al-Mawadu Ad-Dirossiya Ya'ni Al-Mada Awid Ad-Dars Al-Ladi Najidu Fil Madrosa Apa itu Al-Mawadu Ad-Dirossiya Al-Mawadu Ad-Dirossiya Yaitu adalah Nama-nama Madah Atau Materi Ad-Dirossiya Atau Nama-nama Ad-Dars Pelajaran-pelajaran Yang ada di Sekolah Kalau kita artikan Kedalam bahasa Indonesia Al-Mawadu Ad-Dirossiya Ma'nahu Ya'ni Nama-nama Pelajaran Fil Madrosa Huna Ka Ad-Dirossah Al-Kathiro Di dalam Sekolah Terdapat Beberapa Pelajaran Yang Jumlahnya Banyak Di hari Senin Misalnya Ada pelajaran Al-Luguh Al-Arabiyah Wa Dinul Islam Misalnya Di hari Senin Ada pelajaran Bahasa Arab Dan pelajaran Pendidikan Agama Islam Dan hari Selasa Dan hari-hari Berikutnya Sebelum kita Masuk ke Kosa kata Yang ada pada Bab Satu ini Kita akan Membaca dulu Teks yang berkaitan Dengan Bab satu ini Yaitu Tentang Al-Mawadu Ad-Dirossiya Yang pertama Di sini ada Ismi Kholilun Ana Tilmidun Hada Hwa Al-Jadwal Ad-Dirossiyu Al-Yawma Yawmul Ithnaini Fi yawmul Ithnaini Darsul Qurani Wal-Hadisi Fi yawmul Sulatai Darsul Aqidati Wal-Akhlaqi Hada Kitabi Hada Kitabun Lugotil Arabiyah Baik Kita akan Artikan Tekst yang Tadi sudah Dibaca Yang pertama Di sini Ismi Kholilun Ismun Artinya Adalah Nama Kalau Ismi Berarti Nama Saya Nama Saya Kholil Kholilun Kalau kita Panggil Bisa Menjadi Kholil Anatilmidun Ini adalah Profesinya Kholil Profesi Yang ada Di sekolah Yaitu Adalah Pelajar Atau Murid Kholil Ini adalah Tilmidun Nama Saya Kholil Saya Seorang Murid Hada 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 Artinya Ini Untuk Mudakar Hua Kata Ganti Untuk Mudakar Aljadu Alu Addi Rosi Artinya Adalah Jadwal Pelajaran Ini Dia Jadwal Pelajaran Hada Hua Aljadu Walu Ad Rosi Al Yauma Yaumul Is Naini Al Yauma Itu artinya Hari Ini Hari Ini Yaumul Is Naini Hari Senin Al Yauma Yaumul Is Naini Hari Ini adalah Hari Senin Lalu Kata Khalil Fi Yaumil Is Naini Di Dalam Hari Senin Darsul Quran Wal Haditi Yaitu Pelajaran Al Quran Wal Hadis Jadi Ada Pelajaran Quran Dan Pelajaran Hadis Yaitu Ada Di Hari Senin Lalu Fi Yaumil Sulatai Di Dalam Hari Sulatai Itu adalah Hari Selasa Di Dalam Hari Selasa Darsul Akidati Wal Akhlaqi Yaitu Ada Pelajaran Akidah Dan Akhlaq Lalu Kata Kholil Hadha Kitabi Hadha Artinya Ini Kitabun Artinya Buku Ditambah Dengan Ya Di Akhirnya Menandakan Domir Kepemilikannya Adalah Saya Ini Buku Saya Ada Kitabun Lugotil Arobi Yati Ini Buku Bahasa Aran Ada Kitabun Lugotil Arobi Ya Taip Berikutnya Nah Nah Ada Nama Pelajaran Yang Akan Muncul Di Mugfrodat Pada Bab Satu Ini Tentang Al-Mawadu Ad-Dirossiyah Taip Yang Pertama Disini Ada Pelajaran Al-Quran Dan Hadis Silahkan Diulangi Setelah Pada Ini Bacakan Dihidupkan Mikrofon Boleh Darsul Quran Wal Hadisi Yang Artinya Adalah Pelajaran Al-Quran Dan Hadis Lalu Yang Kedua Disini Ada Darsul Fikhi Darsul Fikhi Artinya Adalah Pelajaran Fikhi Lalu Darsul Tarikh Islami Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Lalu Berikutnya Darsul Lugat Al-Arobi Yati Pelajaran Bahasa Arab Lalu Berikutnya Darsul Aqidati Wal Akhlaqi Pelajaran Akhidah Dan Akhlam Lalu Ada Darsul Lugatil Indonesiyati Yaitu Pelajaran Bahasa Indonesia Lalu Berikutnya Ada Darsul Lugatil Injeliziyati Artinya Adalah Pelajaran Bahasa Inggris Injeliziyah Adalah Inggris Darsul Ulumi At-Tobi'iyah Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Tobi'i Artinya Adalah Alam Seperti yang Di bab Yang kemarin Kita belajar Tobi'i Yang artinya Adalah Alam Almanazir At-Tobi'iyah Pemandangan Alam Kalau disini Al-Ulumu At-Tobi'iyah Maka artinya Adalah Ilmu Pengetahuan Alam Berikutnya Ada Darsul Realiyat Pelajaran Matematika Dari setiap Posa kata yang ada disini Selalu diawali Menggunakan Darsu Ini ada Darsu Disini juga Darsu Disini juga Darsu Perlu kita ketahui Arti Daripada Darsu Adalah Pelajaran Jadi Ayudarsin Al-An Pelajaran Apa Hari ini Atau Ma'ad-Darsu Fiyaumil Isna'in Apa Pelajaran Di hari Senin Misalnya Jawabannya Fiyaumil Isna'ini Darsul Qur'ani Wal-Hadisi Di hari Senin Ada Pelajaran Al-Quran Dan Hadis Dari sini Kita Ketahui Bahwasannya Arti Daripada Darsu Adalah Pelajaran Lalu Pelajaran Apa Saja Setelah Itu Baru Dicocokkan Dengan Apa Yang Ada Pada Gambar Al-Quran Dan Hadis Berarti Dalam Bahasa Arab Al-Qur'ani Wal-Hadisi Pelajaran Fikhi Darsul Fikhi Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Sejarah Artinya Makna Di dalam Bahasa Arab Tarikh Islam Islami Lalu Untuk Pelajaran Bahasa Arab Darsu Al-Lughu Al-Arobiyah Bahasa Arab Bahasa Adalah Al-Lughu Disini Ada Tiga Bahasa Ada Al-Lughu Al-Arobiyah Al-Lughu Al-Indonesia Dan Al-Lughu Al-Injeliziyah Lalu Berikutnya Darsul Akidati Wal-Akhlaqi Yaitu Pelajaran Akidah Dan Akhla Berikutnya Pelajaran Bahasa Indonesia Dalam Bahasa Arab Adalah Darsu Al-Lughu Al-Indonesia Lalu Berikutnya Pelajaran Bahasa Inggris Adalah Darsul Lugutil Injeliziyati Lalu Berikutnya Pelajaran IPA Atau Ilmu Pengetahuan Alam Darsul Ulum At-Tabi'iyah Ilmu Itu adalah Ulum Dan Alam Adalah At-Tabi'iyah Dan Yang Terakhir Pelajaran Matematika Yaitu Dalam Bahasa Arab Darsu Ar-Riyadiyati Dan Ini Adalah Nama-nama Al-Mawad Ad-Dirosiyah Atau Mata Pelajaran Atau Materi Pelajaran Yang Ada Di Dalam Madrosah Ada Juga Pelajaran Lain Yang Mungkin Tidak Ada Di Sini Tetapi Diajarkan Di Sekolah Ada Ilmu Pengetahuan Sosial Ad-Darsul Al-Ulung Asiyah Lalu Ada Lagi Pendidikan Keluarga Negaraan Ada Lalu Berikutnya Ada Lagi Pelajaran Misalnya SBDP Sejarah Seni Budaya Dan Prakarya SBDP Terima Kita Lanjut Ke Halaman Berikutnya Hayan Nata Kalam Nah Disini Ada Contoh Kalau Kita Melakukan Almuhadasah Atau Percakapan Nata Hadasu Anidars Yang Isinya Adalah Berbicara Mengenai Pelajaran Pelajaran Yang Ada Di Sekolah Disini Misalnya Yang Pertama Mad Darsul An Arti Dari Kata Ini Terdiri Dari Tiga Kata Kalimat Ini Terdiri Dari Tiga Kata Yang Pertama Ma Ma Ini Artinya Adalah Apa Ad Darsu Ad Darsu Artinya Adalah Pelajaran Kembali Kembali Kesana Kembali Kesini 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 Dan Yang Ketiga Al Ana Al An Artinya Adalah Sekarang Jadi Kalau Kita Gabungkan Mad Darsul An Di Dalam Bahasa Indonesia Adalah Apa Pelajaran Sekarang Misalnya Ketika Ganti Pelajaran Atau Pelai Sirahat Atau Ketika Awal Masuk Sekolah Ada Teman Yang Bertanya Tentang Mad Darsul An Apa Pelajaran Sekarang Jawabannya Adalah Pelajaran Yang Ada Di Sekolah Misalnya Disini Ada Contoh Yang Alif Mad Darsul An Lalu Disini Ada Gambar Pelajaran Bahasa Arab Maka Jawaban Yang Tepat Adalah Darsul Ana Al-Lugotul Arobiyah Ya Sekarang Pelajaran Bahasa Arab Nah Seperti Itu Darsul Ana Al-Lugotul Al-Arobiyah Lalu Kalau Misalkan Yang Nomor Ba Ini Yang Kedua Mad Darsul Ana Pelajaran Apa Sekarang Atau Bisa Juga Dibalik Apa Pelajaran Sekarang Maka Jawabannya Disini Sesuai Dengan Yang Digambar Adalah Ad Darsul Ana Al-Aqidatu Wal-Akhlaqin Pelajaran Sekarang Adalah Akidah Dan Akhlaqin Lalu Yang Ta Yang Ketiga Disini Ada Juga Pertanyaan Yang Sama Yaitu Ma Ad-Darsul Ana Apa Pelajaran Pelajaran Sekarang Maka Bisa Dijawab Dengan Ad-Darsul Ana Al-Fikhu Pelajaran Sekarang Adalah Fikih Lalu Yang Keempat Sama Mad-Darsul Ana Darsul Ana At-Tarifu Al-Islami Pelajaran Sekarang Adalah Sejarah Kebudayaan Islam Jadi Disini Bagaimana Cara bertanya Mengenai Pelajaran Yang Ada Di Sekolah Yang Akan Dipelajari Yaitu Dengan Menggunakan Kalimatannya Seperti Ini Terdiri Dari Tiga Kata Yang Pertama Ma Atau Bisa Juga Mazah Mazah Atau Ma Sama Artinya Adalah Apa Ditambah Kata Yang Kedua Ad-Darsul Yang Mempunyai Arti Pelajaran Dan Yang Ketiga Adalah Al-An Al-An Artinya Adalah Sekarang Apa Pelajaran Sekarang Lalu Jawabannya Di sini Bisa Variatif Sesuai Dengan Jam Pelajaran Yang Akan Dipelajari Bisa Al-Lugutul Arobiyah Bisa Juga Al-Aqidat Wal-Akhlaaf Bisa Al-Fik Bisa At-Tariful Islam Dan Sebagainya Oke Baik Sampai Sini Bisa Dipahami Nendir Kalau Ada Yang Mau Ditanyakan Kita Lanjut Tadi Setelah Kita Belajar Tentang Teks Yang Berkaitan Dengan Materi Pada Sore Hari Ini Lalu Kita Tadi Sudah Membaca Kosa Kata Mufrodat Dari Bahasa Indonesia Ke Bahasa Arab Dan Juga Mempelajari Kaidah Bertanya Sebuah Pelajaran Yang Akan Dipelajari Ya Matar Sul'an Ada Jawabannya Juga Yaitu Pelajaran Yang Akan Dipelajari Pelajaran Apa Saja Baik Berikutnya Kita Lanjutkan Sekarang Kita Latihan Lakukan Tanya Jawab Dengan Temanmu Secara Bergantian Disini Nomor Satu Ada Pertanyaan Yang Tadi Sudah Kita Bahas Juga Sama Apa Pelajaran Sekarang Jawabannya Apa Nindin Pelajarannya Adalah Al Fikhu Al Fikhu Fikhu Artinya Adalah Fikih Apa Pelajaran Sekarang Pelajaran Sekarang Adalah Fikih Yang Bisa Si Oke Gak Apa Yang Kedua Mat Dar Sul'an Apa Pelajaran Sekarang Disini Ada Gambar Sejarah Kebudayaan Islam Apa Sejarah Kebudayaan Islam Dalam Bahasa Arab Yaitu Adalah At-Tarihu Al-Islamiyu Lalu Yang Ketiga Ma'ad-Darsul'an Apa Pelajaran Sekarang Ad-Darsul'ana Al-Quranu Wal-Hadithu Pelajaran Sekarang Adalah Al-Quran Dan Hadis Lalu Berikutnya Mad-Darsul'ana Nomor Empat Ini Ad-Darsul'ana Al-Quranu 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 Pelajaran Sekarang Adalah Pelajaran Ipa Al-Ulum Artinya Adalah Ilmu At-Tabi'iyah Artinya Adalah Al-Ulumu At-Tabi'iyah Lalu Berikutnya Ma'ad-Darsul'an Ad-Darsul'ana Ar-Rialdiyat Pelajaran Sekarang Adalah Matematika Ar-Rialdiyat Artinya Adalah Matematika Oke Baik Berikutnya Kita lanjut Lagi Membuat Kalimat Menggunakan Pelajaran Ya Disini Kita Menggunakan Ism-Isyaroh Yaitu Haza Haza Itu Ism-Isyaroh Atau Kata Petunjuk Yang Digunakan Untuk Sesuatu Yang Muzakar Darsu Darsun Atau Ad-Darsu Itu Adalah Kata Muzakar Yang Mana Dia Tidak Menggunakan Ta'marbuto Diakhirnya Maka Dari Itu Kita Menggunakan Ism-Isyaroh Haza Ya Yang Artinya Adalah Ini Atau Bisa Juga Dalika Yang Artinya Adalah Itu Tapi Disini Menggunakannya Cukup Dengan Haza Saja Haza Adalah Pelajaran Titik 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 Pelajaran Apa Disini Kita Lihat Ada Berbagai Macam Pelajaran Ad-Durus Al-Mutanawiyah Pelajaran Yang Bermacam Macam Disini Ada Contoh Haza Darsul Ulumi At-Tabi'iyati Yang Artinya Adalah Ini Adalah Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Kalau Kita Artikan Berarti Menjadi Ini Adalah Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Ini Jadi Artinya Adalah Yang Ini Haza Artinya Ini Ad-Darsul Artinya Pelajaran Al-Ulumi At-Tabi'iyah Artinya Adalah Ilmu Pengetahuan Alam Lalu Contoh Yang B Disini Ada Haza Darsul Ar-Riyadiyati Maka Kalau Kita Artikan Dalam Bahasa Indonesia Menjadi Ini Adalah Pelajaran Matematika Terdiri Dari Sama Tadi Tiga Tiga Kata Yang Yang Pertama Ada Haza Yang Artinya Adalah Ini Untuk Laki-Laki Lalu Ada Darsu Yang Artinya Adalah Pelajaran Dan Yang Ketiga Adalah Ariadiyati Yang Artinya Matematika Jadi Ini Adalah Membuat Kalimat Menggunakan Nama Pelajaran Pola Kalimatnya Seperti Ini Dengan Menggunakan Isim Isyaroh Muzakkar Haza Darsul Ulumi At-Tabi Ayyah Ini Contoh Yang Pertama Dan Contoh Yang Kedua Adalah Haza Darsu Ariadiyati Ya Oke Baik Nah Disini Ada Bagaimana Untuk Menjadikannya Sebuah Kalimat Dari Nama Pelajaran Yang Ada Disini Ini Mudah Yang Pertama Ada Darsul Riyadiyat Yang Kedua Ada Darsul Akidati Wal Akhlaqi Yang Ketiga Ada Darsul Lugotil Arobi Yati Lalu Yang Keempat Ada Darsul Lugotil Indonesia Yati Ya Dari Masing-masing Pelajaran Ini Tinggal Ditambahkan Bahasa Arabnya Ini Yaitu Haza Jadi Tinggal Ditambah Kata Haza Saja Untuk Membuat Sebuah Kalimat Jumlah itu Dalam Bahasa Indonesia Adalah Kalimat Hati Hati Jumlatan Kama Fil Misal Ya Buatlah Kalimat Seperti Di Contoh Contohnya Adalah Ini Darsul Fikhi Pelajaran Fikhi Ini Belum Menjadi Sebuah Kalimat Kalau Ditambah Dengan Haza Menjadi Haza Darsul Fikhi Nah Ini Baru Sudah Menjadi Sebuah Kalimat Baik Yang Pertama Darsul Rialdiyati Kalau Kita Menjadikannya Sebuah Kalimat Berarti Menjadi Hada Darsul Rialdiyati Yang Artinya Adalah Ini Adalah Pelajaran Matematika Lalu Yang Kedua Darsul Akidati Wal Akhlaki Maka Artinya Adalah Pelajaran Akidah Dan Akhlak Lalu Yang Ketiga Hada Darsul Lugotil Arobi Yati Kalau Kita Artikan Ini Pelajaran Bahasa Arab Lalu Yang Kempat Hada Darsul Lugotil Indonesia Yati Ini Adalah Pelajaran Bahasa Indonesia Jadi Disini Kita Belajar Membuat Kalimat Dari Kata Nama Pelajaran Dengan Ditambahkan Isim Isyaroh Yaitu Haza Ya Baik Sampai Sini Ada yang Mau Ditanyakan Nenden Kalau Tidak Ada Kita Review Kembali Apa yang Sudah Kita Pelajari Pada Sore Hari Ini Sore Ini Kita Belajar Tentang Al-Mawadu Ad-Dirosiyah Yang Artinya Adalah Nama Nama Pelajaran Sekolah Lalu Disini Ada Teks Ismi Kholilun Anatil Mizun Hadahu Al-Jadwal Dirosiyu Al-Yawma Yawmul Isnaini Fi Yawmul Isnaini Darsul Qur'ani Wal-Hadithi Fi Yawmul Sulatai Darsul Akidati Wal-Akhlaqi Hada Kitabi Hada Kitab Lugotil Arobiyati Ini Dia Bercerita Tentang Pelajaran Yang Ada Di Hari Senin Dan Hari Selasa Pelajaran Apa Saja Itu Untuk Al-Mufrodats Kosa Katanya Ada Disini Sembilan Almawat Ad-Dirosiyah Atau Tis'atu Durusin Sembilan Nama Pelajaran Yang Pertama Ada Darsul Qur'ani Wal-Hadith Darsul Fiqhi Darsul Tarikh Islami Darsul Gotil Arobiyah Darsul Akidati Wal-Akhlaq Darsul Gotil Indonesia Darsul Gotil Injel Darsul Ulum Akto Be'iyah Dan yang Terakhir Darsul Ariel Diyad Lalu Disini Kita Belajar Tentang Cara Bertanya Sebuah Pelajaran Menggunakan Kata Ma Ditambah Ad-Darsu Ditambah Kapan Yaitu Sekara Mad-Darsul An Bisa Juga Kalau Diganti Al-Ane Dengan Hari Yang Mau Kita Tanyakan Mad-Darsu Fiyao Mil Is Nain Misalnya Apa Pelajaran Di Hari Senin Atau Mad-Darsu Fiyao Misul Lasa Apa Pelajaran Di Hari Selasa Dan Seterusnya Cara Menjawabnya Langsung Disebutkan Nama Pelajarannya Mad-Darsul An Al-Guhal Arobiyah Misalnya Dan Seterusnya Lalu Berikutnya Ini adalah Latihan Yang bertanya Tadi Dan Yang terakhir Kita belajar Tentang Membuat Jumlah Atau Kalimat Menggunakan Nama Pelajaran Ditambah Diawali Menggunakan Isim Isyaroh Hada Disini Ada Darsuryadiyat Pelajaran Matematika Menjadi Sebuah Kalimat Dengan Ditambahkan Haza Haza Darsuryadiyat Ini adalah Pelajaran Matematika Oke Baik Insya Allah Kita cukupkan Pembelajaran Pada sore Hari ini Insya Allah Kita lanjut Lagi Di pekan Berikutnya Di hari Rabu Sore Mudah-mudahan Apa yang kita Pelajari Bermanfaat Untuk Kita Semua Dan Semoga Kita Selalu Dimudahkan Dilancarkan Dalam Menuntut Ilmu Kita Akhiri Dengan Bersama Membaca Doa Kafaratul Majlis Subahanakallahumma Wabihamdika Ashadu Alla Ilaha Ila Anta Astagfiruka Wa Atu Ilai Baik Syukron Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Silahkan Baagal 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 Terima kasih.